Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada anda tentang projek terakhir saya yang telah dibuat Saya telah dibuat projek open source baru, sama seperti projek sebelumnya Saya telah dibuat library Android Library Android yang saya ingin menunjukkan adalah Android Data Table Android Data Table adalah library untuk display dynamic data di Table View Untuk beberapa Android developer, Displaying dynamic data, atau data yang memiliki beberapa kolum yang tidak tertarik As default, Menunjukkan data di Android adalah seperti list dari bawah ke bawah yang kita kenal sebagai RecyclerView Ini adalah element RecyclerView atau widget Data datang dari bawah ke bawah Ketika kita mencoba menunjukkan data di RecyclerView Kita perlu menunjukkan data yang akan kita menunjukkan Meskipun di website, menunjukkan data sebagai table yang lebih mudah Untuk contohnya Tidak seperti di website, menunjukkan data di Android seperti table Ini sangat sukar Untuk contohnya, kita mencoba menunjukkan Name, Email, Address, dan Age Jadi, kita perlu menunjukkan TextView untuk Name, TextView untuk Email, TextView untuk Age, dan Address Bagaimana kita perlu menunjukkan lebih banyak dari 10 variabel? Ya, tentu saja Kita harus menunjukkan lebih banyak dari 10 widget untuk 10 variabel atau data Ini pasti sangat sangat penting Tetapi, itu bukan masalah utama Ketika kita masih tahu tentang jumlah variabel atau jumlah data Dan itu tidak berubah Kita pasti bisa menunjukkan element Tetapi, dalam beberapa situasi, jumlah data tidak berfix Itu bisa berubah Jika Anda memiliki situasi ini, mari kita menggunakan library Anda bisa menunjukkan table yang akan menunjukkan Anda dengan menghasilkan data dynamic Anda tidak perlu menunjukkan setiap element satu-satunya Oke, saya akan menunjukkan bagaimana library ini menunjukkan Oke, saya akan menunjukkan Android Studio Ini adalah Android Studio Jadi, saya mencoba menunjukkan aplikasi ini di emulator Saya menunjukkan aplikasi ini di emulator Jadi, itu adalah aplikasi dari library Di library ini, saya menunjukkan webview untuk menunjukkan table Anda mungkin akan terkenal dengan aplikasi ini Ya, itu adalah data table looks Anda bisa mencari data tables Data tables Data tables adalah library javascript terkenal Yang memiliki fungsi utama untuk menunjukkan data di table Anda bisa mendapatkan informasi di website ofisial data tables Saya sudah menunjukkan script data table ini di library ini Ini adalah webview dengan menunjukkan data yang terlihat di website There is a function to communicate between HTML and the Android function It is javascript interface With javascript interface, we try to communicate between Android function to HTML This is my HTML Yes, this is HTML view It is I include data table library on here And this is a source of javascript and this is source of CSS Data is coming from Android function You can set data from room Or from feeds API with retrofeed Then you process data in your repository And finally, you send data to webview through javascript interface This is a function to set column data And the last parameter is when we try to enable and disable the action button So if you don't need action button Just give false value You just declare column of your data like this Name, age, address, and email And then process your data The number of column must equal with the entity The number of entity of yours Okay, let's move on on the main layout On the layout of main activity You just need to add data table view as another widget Just add data table view and you can set the variable of widget That's all You can access the library on main repository It's open and let's contribute Thank you for your attention 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 Thank you for your attention